Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara masa pelunasan biaya haji yang semula dijadwalkan mulai 9 Januari 2024 diundur lantaran ke pres biaya haji perembarkasi belum terbit. Namun para jemaah diingatkan untuk mencicil biaya pelunasan dengan mulai menambung di krekening masing-masing. Kemenak Provinsi Bengkulu mengungkapkan, saat ini keputusan Presiden atau ke pres biaya haji perembarkasi belum terbit. Sehingga masa pelunasan biaya haji yang semula dijadwalkan dibuka mulai 9 Januari 2024 ditunda hingga ke pres terbit. Namun Kemenak Provinsi Bengkulu menyebut jemaah dapat mulai mencicil biaya haji dengan menambung di rekening masing-masing sembari menunggu ke pres terbit. Skedul awal bahwa pelunasan haji kan dimulai tanggal 9 Januari. Tetapi sampai hari ini ke pres tentang besaran BPIH maupun BPIH itu kan masing-masing embarkasi itu kan belum keluar. Kita masih menunggu. Sebelumnya masa pelunasan dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama direncanakan buka dari 9 Januari hingga 7 Februari 2024. Sedangkan tahap kedua dibuka dari 20 Februari hingga Maret. Kemenak Provinsi Bengkulu memastikan para jemaah yang dapat melakukan pelunasan biaya merupakan jemaah yang siap berangkat yang telah dicek kesehatannya terlebih dahulu. Intihan menyebut pemeriksaan kesehatan untuk para jemaah sudah berjalan bahkan di sejumlah daerah sudah mencapai 80 persen. Rusia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan.